Tanaman air mata pengantin Tanaman air mata pengantin memang jarang diketahui banyak orang sebagai hiasan pekarangan. Nama latelnya air mata pengantin adalah Antigonon leptopus, merupakan genus berbunga di keluarga soba, poligona CAE. Selain indah, ternyata manfaat bunga air mata pengantin juga dapat meningkatkan kesehatan. Setidaknya ada tiga spesies asli berasal dari Amerika. Yaitu spesies Antigonon ischwatsen, lofechin, Antigonon guatemalan semeisen, Antigonon leptopus hudf dan arn. Manfaat bunga air mata pengantin Air mata pengantin merupakan tanaman merambat, batangnya bercabang dan sistem perakaran umbi. Daun tampak tersusun secara bergantian, bunga tanaman keluar dari ujung batangnya. Jika diperhatikan, bunga berbentuk lonceng memiliki lima tepal. Umumnya bunga berwarna pink atau keunguan, terkadang berwarna kekuningan ataupun putih. Kemudian benang sari tergabung pada dasar bunga dan membentuk tabung. Di Indonesia, air mata pengantin, Antigonon leptopus, dibawa dari Meksiko dan disebarkan pada masa kolonial Belanda. Air mata pengantin menjadi penghias taman dan pekarangan, dan tanaman ini-ini tumbuh sangat secepat menjadi gulma. Tanaman ini sempat menjadi primadona hiasan pekarangan, beberapa rumah menanamnya karena warna bunga yang sangat menarik. Selain itu juga dipercaya mampu menyembuhkan beberapa penyakit, termasuk batuk dan diabetes. Manfaat bunga air mata pengantin Manfaat air mata pengantin untuk kesehatan telah dibuktikan sejak dahulu sebagai obat tradisional. Umumnya ramuan herba ini digunakan oleh penduduk Amerika, bahkan catatan pengobatan India juga menggunakan herba ini. Ekstrak teh daun dan bunga tanaman mengandung antitrombin, analgesik, anti-inflammasi, anti-diabetes dan anti-peroksidasi lipid. Berikut ini manfaat teh bunga air mata pengantin yang berguna bagi kita. Air mata pengantin, Antigonon leptopus, dapat dikonsumsi seperti pop corn. Penduduk asli baja California memandang benih dengan cara menempatkannya di atas bara api. Penduduk asli Amerika juga menjadikan benih air mata pengantin untuk bahan pembuatan kue, dan terkadang merebusnya. Seduhan teh panas dari daun bunga air mata pengantin digunakan untuk pencegahan dan pengobatan batuk dan nyeri hidung pada flu. Senyawa fenolik dikenal sebagai antioksidan kuat, dapat mencegah kerusakan antioksidan pada biomolekul seperti DNA, lipid dan protein. Senyawa fenolik dapat mengurangi risiko gangguan kronis seperti penyakit kardiofaskular dan mengobati kanker yang menghambat tahap karsinogenesis en vivo. Analgesik dapat dijadikan sebagai obat anti-inflamasi anti-radang non-steroid, NSAID, obat paling populer yang digunakan untuk menghilangkan nyeri. Contoh obat-obatan NSAID adalah aspirin, acetaminophen, naproxen, dan ibuprofen. Tanaman ini mengandung anti-trombin, yang bermanfaat untuk mempercepat membantu proses pembekuan darah. Ini sangat bermanfaat bagi penderita homofilia, darah sulit membeku, dan mengobati minisan. Kandungan anti-diabetes sangat bermanfaat untuk mengontrol gula darah dan mencegah diabetes. Mengandung anti-peroksidasi lipid dapat mencegah kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, dan penyakit kardiofaskular lainnya. Jadi, manfaat bunga air mata pengantin bukan hanya sebagai tanaman hiasan pekarangan. Tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Membantu proses penyembuhan dan mencegah datangnya penyakit di usia muda dan hari tua. Terima kasih telah menonton!